Masih sama ya dalam satu minggu atau bahkan dalam beberapa minggu terakhir katanya pasar masih cenderung volatile ya. Jadi masih banyak infektor yang memang mindsetnya itu short term. Dan dengan kelemahan yang terjadi hari ini saya rasa wajar saja bahwa ada volume transaksi yang mengalami penurunan. Baik, dengan penurunan volume transaksi ini kita juga melihat ada hal yang sedikit berbeda yaitu ada net foreign buy di pasar regular sebesar 46,8 miliar rupiah. Ini memang angkanya tidak cukup besar tapi nampaknya asing memang sedang mulai mengakumulasi sedikit demi sedikit untuk indeks harga saham gabungan kita. Apakah aksi ini akan berlanjut ke depannya? Ya, memang angkanya tidak signifikan ya. Tapi at least ini memberikan sedikit angin segar. Dan perlu diingat ya banyak saham-saham yang di IHSG yang masih bisa dibilang cenderung masih murah dalam arti dan juga dengan kondisi rupiah yang melemah ini saya rasa investor asing melihat ini sebagai opportunity. So, mungkin kita expect dalam beberapa bulan ke depan ya. Kalau memang nanti kondisi baik itu dari COVID maupun dari geopolitik itu sudah meredah, mungkin kondisi atau net buy asing ini mungkin bisa kelahan-lahan untuk naik lagi. Baik. Sentimen apa yang kiranya ini bisa menjadi magnet bagi para investor untuk kembali masuk ke IHSG kita? Dan momentum yang ditunggu-tunggu ini kira-kira kapan bisa terjadinya? Sebenarnya kalau demand saya rasa sekarang ini yang menjadi pantauan utama dari baik itu investor domestik maupun investor luar itu adalah selain COVID juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat prediksi dari Kementerian Ekonomi ya kelihatannya di kuartal ketiga kemungkinan besar ekonomi sudah mulai improve ya. Kalau kita ingat per first half ini ada estimasi bahwa GDP Indonesia akan melemah ke angka 1.1%. Itu worst case scenario untuk first half GDP namun untuk 2020, untuk the whole 2020 saya rasa kita bisa melihat sedikit recovery yang terjadi di second half 2020 dan mungkin recovery ini akan berlanjut terus sampai 2021 nanti. Jadi inilah yang dilihat oleh investor asing ya apakah memang prediksi GDP growth ini bisa terrealisasi di second half nanti begitu.